Pemirsa Bupati Banyuangi Ipuk Vestian Dhani melakukan mutasi jabatan di jajaran lingkungan Pemka Banyuangi. Dalam kesempatan itu, sebanyak 128 orang mengalami pergeseran jabatan. Kegiatan mutasi jabatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan di lingkungan Pemka Banyuangi. Bertempat di pendopo sahabat Swagata, Belambangan, Bupati Banyuangi Ipuk Vestian Dhani melakukan mutasi jabatan di jajaran lingkungan Pemka Banyuangi. Dalam kesempatan itu, ada sebanyak 128 orang mengalami pergeseran jabatan. Mutasi pejabatan ini merupakan yang kedua kalinya semenjak Bupati Ipuk Vestian Dhani dan Wakil Bupati Sugira menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Banyuangi. Sebelumnya pada 5 November 2021 lalu, sebanyak 131 ASN di lingkungan Pemka Banyuangi mengalami rotasi jabatan. Sementara itu, Bupati Banyuangi Ipuk Vestian Dhani mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan di pendopo sahabat Swagata, Belambangan ini ada sebanyak 128 pejabat yang telah resmi dilantik. Selain itu, dari ratusan pejabat tersebut ada 40 pejabat yang mendapat promosi. Ipuk meminta kepada Kepala Dinas hingga camat yang dilantik agar turun dan mendengar langsung permasalahan di masyarakat. Selain itu, ia juga berpesan agar pejabat yang telah dilantik melanjutkan 4 prioritas kebijakan menangani permasalahan kemiskinan yang telah 10 tahun berjalan. Di antaranya, kemiskinan berkaitan dengan masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak hunih, masyarakat yang tidak bisa makan, masyarakat yang tidak bisa berobat, dan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Menurut Ipuk, penanganan masalah kemiskinan bukan hanya tugas camat, tapi juga adalah tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, semuanya yang ada di kedinasan, rumah sakit, hingga poskismas. Dari Banyangi Rizky Hidayat, National TV melaporkan.